Video ini melengkapi tutorial rangkaian forward reverse, yang kali ini akan saya tambahkan komponen limit switch sebagai saklar pemutus jika arah subjek sudah menuju batasnya. Dalam gambar yang Anda saksikan, idealnya pada stopper lintasan roda harusnya juga terpasang stopper untuk menyentuh roller limit switch, namun karena ada kendala dan lain hal, stopper tersebut tidak ikut terpasang. Namun intinya, untuk kontrol forward reverse, ada baiknya jika limit switch juga ikut terpasang. Berikut ini adalah beberapa komponen yang dibutuhkan. 2 pieces limit switch VLC A2, terminal block, MCB single pass, MCB 3 pass, 2 pieces contactor LC1D25M7, 2 pieces thermal overload atau relay, 3 pieces pilot lamp, dan 3 pieces tombol NCNO. Sebelum memulai pengawatan, saya perlihatkan terlebih dulu gambar skema diagram rangkaian kontrol motor bolak-balik ini yang akan kita mulai dari pengawatan daya. Kemudian dilanjutkan pada bagian kontrolnya. Anda dapat lihat link gambar secara detail pada kolom deskripsi. Mari kita mulai pengawatan dengan menyiapkan kontaktor, MCB serta relay pada rel MCB, lalu plug-in dan kencangkan bautnya. Hubungkan MCB 3 pass dengan kabel merah, kuning, dan hitam ke input kontaktor L3, L2, dan L1. Jemper kabel merah dari terminal L3 kontaktor 1, ke terminal L3 kontaktor 2. Selanjutnya teruskan untuk kabel hitam dan kuning. Jemper kabel kuning dari terminal T1 kontaktor 1, ke terminal T3 kontaktor 2. Demikian selanjutnya untuk kabel hitam dan merah. Tujuan dari jemperan kabel ini kerap dirangkai pada kontrol motor ke arah forward dan reverse. Selanjutnya masuk ke pengawatan rangkaian kontrol dengan plug-in kabel coklat dari output MCB single pass ke terminal 96 NC relay 1. Jemper kabel dari terminal 96 NC ke terminal 98 NO relay. Kemudian plug-in kabel hitam dari terminal 95 NC relay 1 ke terminal 95 NC relay 2. Plug-in kabel kuning dari terminal 98 NO relay 1 ke terminal 97 NO relay 2. Jemper kabel kuning dari terminal 98 NO relay 2. Jemper kabel kuning dari terminal 91 NC kontaktor 1 ke terminal 14 NO kontaktor 2. Selanjutnya saya akan menempatkan limit switch setelah tahapan ini dengan menunjukkan isi dari terminal limit switch secara detail. Terlihat terminal 1 dan 2 adalah normally close, sedangkan terminal 3 dan 4 adalah normally open. Saya akan menghubungkan kabel kabel coklat ke terminal 1 dan 2 NC atau normally close limit switch dengan menghubungkan 2 kabel coklat limit switch dari terminal 1 dan 2 NC atau normally close ke terminal A1 kontaktor 1 dan terminal 22 NC kontaktor 2. Plug-in 2 kabel limit switch dari terminal 1 dan 2 NC atau normally close ke terminal A1 kontaktor 2 dan terminal 22 NC kontaktor 1. Jemper kabel coklat dari terminal 21 NC kontaktor 2 ke terminal 14 NO kontaktor 1. Jemper kabel coklat dari terminal 21 NC kontaktor 2 ke terminal 14 NO kontaktor 1. Selanjutnya kita pasang tombol NC NO yang sudah dirangkali kabelnya ke NC pada tombol merah atau stop. Ke terminal C dan terminal NO pada kedua tombol hijau atau on. Kita sambung rangkaian kabelnya ke terminal 13 NO kontaktor 1. Selanjutnya hubungkan kabel kuning dari terminal C tombol NC atau merah ke terminal 96 NC relay. Masih lanjut sambung kabel kuning dari terminal NO tombol hijau ke terminal 21 NC kontaktor 2. Selanjutnya sambung kabel kuning dari terminal C tombol NO atau hijau ke terminal 21 NC kontaktor 1. Jemper kabel kuning dari terminal 13 NO kontaktor 1 ke terminal 13 NO kontaktor 2. Siapkan terminal blok untuk menyambungkan kabel netral ke terminal A2 kontaktor 1. Selanjutnya kita rangkai 3 buah pilot lem yang sudah terangkai kabel netral kemudian hubungkan ke terminal blok. Sambungkan kabel coklat ke terminal A1 kontaktor 2 untuk dihubungkan ke pilot lem hijau. Sambungkan kabel coklat ke terminal 97 NO relay 1 untuk disambungkan ke pilot lem kuning sebagai indikator emergensi. Sambungkan kabel coklat ke terminal A1 kontaktor 1 untuk disambungkan ke pilot lem merah sebagai indikator stop. Terakhir jemper kabel kabel biru ke terminal A2 kontaktor 1 dan kontaktor 2. Sampai disini pengawatan kontrol motor bolak-balik dengan limit switch sudah selesai. Selanjutnya kita pasang kabel power motor listrik 3 pas ke terminal T1, T2, dan T3 relay 2. Plug in power input tegangan 380 volt ke terminal MCB beserta bagian netral ke terminal blok. Kemudian jemper salah satu pas atau R ke input kontrol MCB single pas. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikkan MCB 3 pas dan MCB single pas. Tekan tombol hijau pertama. Terlihat motor listrik berputar ke arah kiri. Saat motor listrik berputar, tekan dan tahan limit switch 2 sebagai simulasi ujung subjek telah membentur limit switch. Maka secara otomatis motor listrik padam. Tekan tombol hijau kedua sebagai pembalik putaran. Terlihat motor listrik berputar ke arah kanan. Saat motor listrik berputar, tekan dan tahan limit switch 1 sebagai simulasi arah subjek sudah mencapai batas. Maka secara otomatis motor listrik padam. Tekan tombol hijau pertama untuk membalik putaran. Lalu tekan tombol merah untuk menghentikan putaran tanpa menyentuh limit switch terlebih dulu. Terlihat motor listrik berhenti berputar. Demikiannya simulasi pengawatan dan aplikasi pemasangan kontrol motor listrik secara bolak-balik yang ditambahkan dengan limit switch. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!